Intro Surah apa? Surah yang keberapa? Surah yang keempat ayat 114 Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim La khairah Itulah masuk kepada isim nakirah Kepada an-nakirah La khairah Tidak ada kebaikan sama sekali Tidak ada kebaikan Sama sekali Fi kathirin Di dalam masalah apa saja Minna juwahum Min dari na juwah itu berbisik-bisik Jadi berbisik-bisik Berbicara Kajian Apa saja pertemuan Kecuali kalau Kandungannya Ila kecuali Man orang amarah yang memerintahkan Siapa man Bi sodakotin dengan Sodakoh Bersodakoh menurut kemampuan Bersodakoh senyum Bersodakoh ilmu Bersodakoh waktu Bersodakoh mendengarkan orang bicara Semuanya sodakoh Au ma'ruf Atau berbuat Ma'ruf Yang dibaikan Ma'rufun Perbuatan baik Yang baik Menurut Allah Subhanahu Wata'ala Apa saja Au islah Au islah Atau mendamaikan seseorang Jadi Kami Kalau disuruh ngaji Enggak Enggak bisa Kalau suruh memihak Itu enggak bisa Bapak Kalau kita mau ngaji Nanti terus ke belakang Kami pasti sampaikan Apa adanya Lurus-lurus saja Jadi Kami enggak bisa Memihak Kepada madhab tertentu Kelompok tertentu Mungkin Di tempat lain Terbiasa Diarahkan Sehingga Ketika Menemukan Yang apa adanya Yang lurus Justru dituduh Yang macam-macam Akibat kita Beratus-ratus tahun Dikasih Kayak begitu Jadi Mohon maaf Kami sampaikan Dari awal Kami sampaikan Tujuannya apa Nanti adalah Islah Kalau ini Dalilnya seperti ini Kalau ini Dalilnya seperti ini Maka nanti Pilihan ada di Bapak Insya Allah Mudah-mudahan Ahli surga Tujuan kita Mengislahkan Bukan cacimaki Kayak orang di luar Kita tahu Ada Saudi Ada Iran Berbeda Sama-sama Mencari pengaruh Sampailah ke Indonesia Ributlah di bawah Nah kita bagaimana Mengakurkan Beliau-beliau ini Beliau-beliau ini Lebih pinter daripada kita Jadi Cuman kita saja Jangan nambah masalah Di Indonesia Kalau ada masalah Di Indonesia Diklarifikasi Disamperin Apa benar Ini buku anda Karangan anda Jangan-jangan fitnah Kita datang Ke keluargaan Kalau disana Silahkan datang Kesana Apa betul Kenyataannya Seperti itu Silahkan diperbaiki Jadi kita datang Kesini Bukan untuk Mencari fitnah Tapi untuk Is Islah Soal orang di luar Terserah Bagaimana penilaiannya Bismillahirrahmanirrahim Maka Sekarang Sebagai perkenalan Kalau nanti Kalau misal kita ngaji lagi Dua minggu lagi Karena insyaallah Sebulan dua kali Mungkin ya Kalau kami ini kan Makmuman murid Ikut saja Makmuman Apa kata Kiyainya Apa kata Habib Husin Jadi kami tinggal Makmuman saja Si Ngaji Ngaji Mestinya kami ke Surabaya ini Sudah berangkat Dari kemarin Kata guru Ngaji Ngaji dulu Bismillahirrahmanirrahim Di dalam Nanti Bapak Kalau ada yang perlu Ditanyakan Musyawarah Bapak tanyakan saja Apa yang kurang Karena gak mungkin Kami jelasin semua Tapi kita pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim Di dalam kitab Fathul Bari ini Sarah dari Hadis Bukhari Awal yang dibicarakan Adalah masalah Wahyu Masalah Wahyu Wahyu itu Wasiat Perintah dari Allah Yang disampaikan Kepada Nabi Muhammad Begitulah Yang paling sederhana Wahyu itu Kalau bahasa Secara umum Bisikan Bisikan Bapak itu Terserah bisikannya Kalau bisikannya baik Bapak melangkah Kalau bapak Bisikannya kurang baik Tidak melangkah Iya Orang menilai Radio Rasil Juga begitu Terserah bisikannya Yang sampai Bisikannya yang kurang baik Dia pasti menilainya Begini Nah sekarang Coba jadi orang berdiri Orang Islam yang berdiri Saya tidak mau dengerin Bisikan Saya mau dengerin Wahyu Mau dengerin As-Sunnah Nanti hubungannya Habis bisikan Babnya ini Baru masalah niat Masalah ini Niat Jadi Auzubillah Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Di dalam kitab Fathul Bari Di dalam kitab Fathul Bari Ini kitabnya Besok Kalau sudah Minggu depan Dua minggu lagi Bapak akan dapatkan Fotokopi Dapat fotokopi Sehingga Bapak ngajinya Tidak tebak-tebakan Dan berurutan Bapak Kalau perlu Modal Pensil Masa dari sekian kalimat Tidak ada yang Kecantol dikit Kalau enggak Ya pasti isinya Paling enggak Ikut denger Duduk Sudah niat Sudah dapat Pahala Niat Kalau yang dari pesantren Yang punya kitab Boleh Bawa kitabnya Atau beli Beli Kalau beli Aslinya Yang masih begini Mungkin kami Kurang faham Bapak sekitar Dua juta Kalau terjemahnya Kami nanya Sama Pak Ishan Itu kalau enggak Geliru Sekitar lima juta Karena Tiga puluh lima jilid Makanya kami Minta Bapak berdoa Kalau Tafsir Belum Hatam Fathul Bari Dan Bukhari Belum Hatam Mudah-mudahan Jangan wafat dulu Insyaallah Kapan Hatamnya Dirasil Itu sudah Hadis Ke empat ribu Nampuluh Enam Itu baru Tujuh jilid Padahal dia Lima belas jilid Masih lama Itu sudah berjalan Hampir lapan tahun Bismillahirrahmanirrahim Di dalam kitab Fathul Bari Ini hanya perkenalan Saja dulu ya Halaman Disini ada Di halaman Tiga belas Ahi Kalau waktu habis Tolong diingetin Ini Karena perkenalan Ya perkenalan dulu Qosoda Al-Bukhari Nah ini ya Cuman Bapak Belum dapat Fotokopinya Kitabnya gundul Qosoda Al-Bukhari Bermaksud Siapa Imam Bukhari Al-Ikhbarah Untuk Memberikan Kabar Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamuala Al-Nabi Allah Wa'alaikum Assalamuala Wa'alaikum Ijlis Akhir Duduk Orang buta Aja mau ngaji Apalagi kita Ini saudara kita Ini pendengarannya Kurang Tapi niatnya Qosoda Al-Bukhari Bermaksud Siapa Imam Bukhari Al-Ikhbarah Untuk Memberikan Kabar Anhal Nabi Sallallahu Alayhi Wa'alihi Wa'alihi Assalam Tentang Keadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'alihi Fihal Man Syaihi Ketika Beliau Bagaimana Di waktu Kecilnya Nabi Proses Dari kecil Sampai Dewasanya Nabi Wa'an Allah Ta'ala Bisa Dibaca Ba'udah Karena Ba'udah Ya Ba'uduh Ya Bisa Ba'udah Ya Ba'uduh Atau Ba'udh Jadi Allah Membuat Nabi Itu Tidak Suka Ilayhi Kepada Nabi Al-Authanah Kepada Kehidupan Yang Kurang Bermanfaat Patung Waktu Itu Yang Lagi Trend Di Zaman Nabi Masih Muda Patung Nabi Selalu Berfikir Bagaimana Cara Mendamaikan Umat Karena Tuhan Yang Disembah Kurang Pas Dikit Dikit Kalau Jadi Fitnah Mohon Maaf Ini Orang Arab Dulu Bukan Arab Arab Yang Sekarang Bukan Arab Yang Dulu Itu Kalau Tersinggung Dikit Dia Main Hantem Main Bunuh Jadi Nabi Berfikir Bagaimana Supaya Rukun Tidak Ribut Tidak Berantem Ekonominya Juga Tidak Dikuasai Oleh Orang Yahudi Karena Saat Itu Belum Ada Al-Quran Paling Bodohnya Orang Dulu Baru Beliau Menjadi Orang Paling Pinter Itu Setelah Nabi Ada Dan Nabi Mendapatkan Wahyu Baru Beliau Mengungguli Keseluruhannya Nabi Waktu Itu Berfikir Bagaimana Akhirnya Dan Membuat Suka Siapa Allah Kepada Nabi Kepada Perkara Perkara Yang Baik Dan Kepada Mengikuti Untuk Menyendiri Menyendiri Kumpul Sama Orang Tapi Hatinya Menyendiri Nabi 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 Bergaul Sama Masyarakat Tapi Hatinya Selalu Berfikir Bagaimana Saya Menyelamatkan Umat Ini Ekonominya Rukun Tidak Berantem Terus Nabi Akhirnya Nabi Firaran Lalu Beliau Kabur Waktu-waktu Beliau Pergi Ming Corona Isu Dari Teman-teman Pengaruh Yang buruk Beliau Lalu Kita Terkenal Firari Hiro Beliau Dimana Kadang-kadang Ke Gua Hiro Kemana Gua Hiro Nabi Dulu Tahannus Ta'bud Di Gua Hiro Oh Kalau Nabi Dulu Ibadah Di Gua Hiro Berarti Sunnah Kita Ibadah Dimana Di Gua Hiro Begitu Nah Ini Mulai Masalah Kalau Kita Tekstual Itu kan Tekstual Ada di Bukhari Dan Itu Dicontohkan Nabi Di Gua Hiro Berarti Sunnah Juga Kita Berbulan-bulan Berhari-hari Di Gua Hiro Begitu Ini Ini Akibatnya Kalau Kita Tekstual Seperti Itu Nah Ini Nanti Ini Masalah Semakin Panjang Falamma Lazimah Maka Setelah Allah Mahatau Terhadap Keinginan Nabi Untuk Memperbaiki Masyarakatnya Tentu Bertahap Dhalika Kepada Hal tersebut Firoran Ata Maka Memberikan Hu Kepada Nabi Allah Siapa Allah Ta'ala Ini kan Sudah Ada Fiilnya Mana Mafulnya Mana Failnya Mana Kalau Orang Pesantren Malah Lebih Senang Ya Ini Kitabnya Ada Fat Hulbari Halaman 13 Di Sebelah Kiri Di Tengah No Bacaannya Tadi Lalu Allah Memberikan Ala Qadri Niatihi Nabi Diberikan Sesuai Niatnya Nabi Bapak Niatnya Apa Kesini Akan Diberikan Oleh Allah Ibu Juga Begitu Sampai Di Akhir Hayat Bapak Ini Transaksi Berjanji Dengan Allah Tadi Sepertinya Bercanda Tapi Serius Ya Allah Saya Belum Mati Dulu Kalau Al-Quran Yang Diajarkan Habib Husin Belum Selesai Itu Janji Dengan Allah Akad Baik At Itu Kalau Bapak Wafat Ternyata Sudah Dicatat Ini Orang Kalau Hidup Pasti Ngaji Terus Ini Seumur Hidup Ini Makanya Wahyu Dulu Bisikannya Yang Baik Lalu Niatnya Sepertinya Bercanda Tapi Di Dalam Al-Quran Surah Ibrahim Surah apa Ayat 27 Surah apa Ayat berapa A'udzubillahimashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yuthabbitullahu Lathina amanu Bilkawlis Thabiti Filhayati Dunya Wa fil Yuthabbitu Thabbat Yuthabbitu Kita Nggak bisa Meninggal Dalam keadaan Husnul Khatiman Nggak ada jaminan Tapi Allah Tidak pernah Bohong Kalau Waktu Hidupnya Sudah Begini Pasti Wafatnya Husnul Khatiman Jangan Bilang Oh Itu Takdir Seperti Orang LGBT Itu Nggak Faham Kalau Dia Tidak Mendeketin Orang Yang Suka Kerja Di Salon Ngerias Penganten Padahal Dia Laki Maka Dia Nggak akan Banci Orang Banci Itu Kalau Bahasa Arab Di Dalam Bahasa Kitab Itu Hunza Hunza Itu Lalu Setelah Itu Mana Yang Lebih Berfungsi Itu Aslinya Baru Yang Tidak Berfungsi Ini Dibuang Dikalahkan Selesai Itu Asli Yang Hunza Yang Memang Dari Sononya Itu Seribu Satu Lalu Perhatikan Baik-baik Yang Hunza Yang Benar-benar Banci Kalau Dia Bisa Membedakan Wanita Cantik Dengan Wanita Bukan Cantik Berarti Dia Bukan Banci Dia Penjahat LGBT Hati-hati Itu Orang Ngomong Karena Tidak Faham Kitab Tidak Tanya Dia Sama FPI Atau Sama MUI Meskipun Dia Sudah Hakim Tingkat Tinggi Dia Tidak Faham Dia Main Hantam Takdir Saja Kodrat Saja Hati-hati Itu Orang Menyesal Seumur Hidup Memberikan Keputusan Hati-hati Jadi Yang Banci Sekarang Bukan Banci Jadi Jadi Di zaman Nabi Kamu Tahu Membedakan Wanita Cantik Dengan Tidak Jangan Mendekat Rumah Saya Lagi Sana Kamu Ini Bohong Kalau Namanya Banci Aslinya Dia Tidak Bisa Membedakan Antara Dalam Pengertian Napsunya Maka Disitulah Yang Lebih Berfungsi Diputus Kelaki Laki Keperempuan Keperempuan Kembali Lagi Allah Memberikan Sesuai Niatnya Nabi Kita Minta Di akhir Hayat Kami Mohon Meninggal Habis Solat Subuh Nanti Dikasih Oleh Allah Bapak Kalau Sudah Begini Jangan Balik Kepada Kesenangan Semula Karena Merasa Uang Ada Waktu Ada Bapak Kembali Lagi Kesenangan Waktu Masih Muda Wafat Dalam Keadaan Balik Lagi Nol Niat Yang Baik Setelah Niatnya Diberikan Dan Memberikan Siapa Allah Lahu Untuk Nabi An Mubu Kepada Kenabian Oleh Allah Dikasih Jabatan Kalau Begitu Kamu Harus Bisa Memimpin Masyarakat Kalau Kamu Tidak Punya Jabatan Tidak Punya Power Tidak Bisa Sama Kita Mau Melakukan Hukum Hukum Syariah Seperti Pak Anies Kita Demo Lama Itu Kalau Dia Tinggal Tanda Tangan Selesai Tidak Jalan Yang Tempat Maksiatnya Begitulah Jadi Orang Islam Jalan Jauh Dari Politik Orang Islam Masuk Kedalam Politik Politik Hidup Itu Indah Gak Ada Politik Hidup Itu Gak Indah Orang Yang Mengatakan Hidup Gak Indah Itu Karena Dia Mempersulit Diri Bagaimana Gak Indah Air Ada Sayur Ada Istri Ada Anak Ada Rizki Paling Tempe Tahu Nasi Putih Sayur Bayam Udah Sehat Iya Indah Sebenarnya Dikasih Ibadah Kasih Pahala Keakhirat Tambah Indah Kenapa Dia Gak Indah Ya Karena Dia Yang Dicari Sampah Ini Tawon Anahal Tawon Kalau Dia Tawon Itu Yang Dicari Bunga Betul Keluar Dari Bunga Yang Dibicarakan Bunga Yang Dilihat Bunga Tapi Kalau Lalar Yang Dicari Apa Sampah Yang Ketemu Sampah Yang Dibicarakan Itulah Jadi Anahal Jadi Lebah Akhirnya Macam Jabatan Kekuatan Power Jadi Bapak Jadi Jabatan Bagus Mau Jadi RT Jadi RW Di Akhir Hayat Tapi Diarahkan Bertahap Sebagaimana Ungkapan Alfawati Ada pun Permulaan Niat Seperti Ini Bapak Mulai Berangkat Itu Merupakan Akhir Nilai Akhir Seperti Bapak Berangkat Itu Jadi Bapak Berangkat Apa Insya Allah Wafat Bapak Berangkat Dari Rumah Ternyata Di Jalan Sudah Selesai Bapak Akan Dicatat Orang Mencari Ilmu Syahid Makanya Disini Ada Bab Niat Bab Niat Nah Di Dalam Ini Kitab Fatul Bari Halaman 14 Jus 1 Karena Belum Punya Kitab Nggak Bisa Ngecek Kalau Ada Kitab Ngecek Jadi Karena Saya Lihat Di Youtube Ada Orang Nyebutin Halaman Dikomplain Sama Orang Lain Ini Nggak Sesuai Nomernya Nggak Sesuai Nah Kita Cek Halaman 14 Kata Siti Aisyah Dan Umi Salamah Radiyallahu Anha Bahwa Besok Kita Kita Yub Manusia Besok Akan Dibangunkan Oleh Allah Sesuai Niatnya Orang Hidup Akan Mati Bagaimana Matinya Sesuai Niatnya Lalu Orang Besok Dibangunkan Di akhirat Itu Sesuai Mati Terakhirnya Kalau Bapak Sekarang Niatnya Baik Makanya Ini Fatul Bari Bukhari Tentang Wahyu Tentang Niat Bisikan Lalu Niatnya InsyaAllah Yubatuna Akan Dibangunkan Siapa Mereka Semua Ala Niatihim Pakai Tasdid Pakai tas Al Innamal A'malu Pakai Tasdid Bin Niy Coba Dicepetin Niy Begitu Ketahuan Kalau Bapak Ragu Kalau Nggak Tahu Biasanya Bin Niyati Ketahuan Pinternya Begitu Orang Itu Kalau Udah Canggih Mendengarkan Satu Kalimat Wah Ini Makanya Saya Disini Murid Murid Nabi Bukhari Besok Itu Kita Dibangunkan Di akhirat Sesuai Niatnya Bapak Begini Wafat Sebenarnya Mudah Mudahan Bapak Pernah Bermimpi Tentang Kuburan Saya Tadinya Takut Meninggal Itu Pak Pernah Sekali Mimpi Tentang Kuburan Indah Luar Biasa Entah Kuburannya Siapa Sejak Itu Kami Tidak Takut Wafat Bapak Ini Mohon maaf Mudah Panjang Umur Habis Begini Wafat Surga 99% Sebagai manusia Biasa Secara Duhir Kami Berani Menjamin Nanti Nanti Seribu Nanti Niat Niatnya Habis Niatnya Wafat Kenapa Nggak Berani Bagaimana Anak Istri Allah Yang Lebih Tahu Nanti Yang Dititipkan Bismillah Habis Ini Kami Mau Cerita Sahabat Abu Tolhah hubungannya dengan hijrahnya Niatnya dan Masa tuanya Sohabat Abu Tolhah Kalau waktu belum habis, tolong diingetin Dengan terlalu banyak Innamal a'malu bin niyad Jangan takut Justru orang sekarang banyak baca Quran itu tasdidnya ketinggalan Itu kalau sama santri Ketauan ini orang Innamal a'malu innamalil hasri Sesungguhnya ada pun Innamal a'mal Amalun a'mal Segala perbuatan Bin niyad Itu tergantung niatnya Ada lagi Innamal a'malu bil khawatim Khawatim itu apa? Terakhir Makanya Saya pak Kalau ada orang berdoa Paling seneng Iya kami ingetin terus Siapa tau doa saya Doa kami gak dikabul Doa dia dikabul Nunut Apalagi kalau ada orang Kan suka tuh ada pertemuan Ini hati kayak disiram Dingin Kenapa? Siapa tau salah satu ini dikabulkan Ikut saya Ikut saya Ini pak salah satu ada yang masuk surga Pasti ini narik temannya Itu hadis Bukhari Nanti kita jelaskan Gak mungkin dijelasin semua Ini kan masih bertahap Baru perkenalan Bagaimana gak seneng Kalau ada orang doa Cuman orang sekarang Kalau ada orang doa Jadi kayak Jadi kayak Padahal 100 hadis lebih Mutawatir pak Mutawatir Apa mutawatir itu? Hadis yang diceritakan oleh orang Sepuluh Yang lebih Ribuan bisa Nanti Nanti kalau mau di debat Nanti Gak apa-apa Lebih senang kami Kalau di televisi kan repot Nah kalau disini Bapak boleh Ajari kami Gak apa-apa Innamal a'malu bil khawatim Perbuatan itu Terserah Akhir hayatnya Akhir hayatnya Bapak begini Surga Itu hadis Bukhari Nomor 6493 6493 Mana Hadis muslim Yang mengatakan Bahwa nanti Ini tarik menarik Hadis muslim Nomornya 183 Berapa? 183 Itu dalil Bahwa nanti Ini tarik menarik Sampai 203 Kalau tafsir Al-Qurtubi Juz 4 Halaman 138 Ketika beliau Ditanya Ya Allah Itu teman kami Itu teman kami Itu teman kami Yasumuna Ma'ana Wayusalluna Wayahujuna Akhirnya apa? Akhiriju Man'araftum Keluarkan Keluarkan Temanmu yang mana Yang dulu Perang haji Akhiriju Man'araftum Keluarkan Keluarkan Itu yang dimaksud Man' Dalladhi Yashfawindahu Illa Bi'idhini Itu surah Al-Baqarah Ayat 255 Nabi waktu itu Termasuk Suka Takhali Takhali itu Mengurangi Beban-beban dosa Takhali Mengurangi Beban Dosa Kumpul Tapi mulai Dikurangi Bisnis yang dosa Pikiran yang dosa Omongan yang dosa Takhali Jangan dipahami Kayak yang aneh-aneh Lalu Takhali Setelah itu Diisi dengan Hal-hal yang kira Menambah nilai kita Di sisa Umur ini Lalu menjadi Tajali Tajal Tajali Karena Al-Quran ini Al-Furqan Kalau sudah belajar Al-Quran Kita bisa membedakan Ini fitnah Ini bukan Ini manfaat Ini bukan manfaat Saya mau yang lurus-lurus saja Nah sekarang Tiba waktunya Kami mau berbicara Tentang sohabat Abu Tolhah Kurang berapa menit Yang benar Bapak Di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal Surah apa? Al-Anfal Ayat 11 Ada juga Di dalam Al-Quran Surah At-Tawbah Ayat 41 Bapak rekam Atau Bapak tulis Ini perkenalan Nanti kalau minggu depan Tinggal baca kitab Lurus Begitu Ini perkenalan saja Sudah Itu sohabat Abu Tolhah Sohabat siapa? Di sini Materinya tetap di sini Hubungannya dengan niat Karena hadis ini Tentang niat Innamal a'mal Bin niat Dan seterusnya Nanti diungkapin Setelah pertemuan lagi Kalau di sini Di dalam kitab Fatul Bari Juz 1 Halaman 22 Halaman 22 Ini kami pak Karena kebanyakan dosa Mata ini gak seberapa awas Jadi gak bisa bedain Ibu Satu persatu ini gak bisa Ini Jadi Alhamdulillah Oleh Allah Mungkin karena kebanyakan dosa Gak bisa Makanya kalau ketemu dengan Bapak Ketemu dengan Ibu Di jalan Gak bisa kami Apa itu? Mungkin sama orang dipikir sombong Padahal karena mata kurang jelas Bismillahirrahmanirrahim Tazawwaja Menurut sahabat Anas Menurut sahabat Nanti Qurannya Habis ini Kalau udah ketemu Menurut sahabat Anas Begini Sahabat Anas Bin Malik Anaknya Pak Pak Malik Pak Malik meninggal Maka Kami ulangi Sahabat Anas Punya Bapak Namanya Pak Malik Makanya Anas bin Malik Punya Ibu Namanya Umus Sulaim Faham? Pak Malik Menikah sama Umus Sulaim Pak Malik wafat Padahal punya anak Namanya Anas Anas bin Malik Wafatlah Pak Malik Akhirnya Umus Sulaim Menikah dengan Sahabat Abu Tolha Faham ya? Kasih minum Kasih air Yang Mau kami ceritakan Pak Abu Tolha Sehubungannya dengan Abu Tolha Waktu itu Pengen menikah Dengan Ibu Umus Sulaim Tazawwaja Abu Tolha Umus Sulaim Fathul Bari Jus 1 Halaman 22 Ini cerita Enggak ngarang Fakana Sodaku Mabainahuma Maka ada Apa mas kawin Di antara beliau berdua Al-Islamu Yaitu harus masuk Karena Pak Abu Tolha Ini belum Islam Waktu itu Kata Umus Sulaim Begini Saya ini Udah masuk Islam Saya ini Mau hijrah Ke Madinah Kalau Antum Mau menikah Sama saya Maka mohon maaf Dengan saya Tidak bermaksud Mempengaruhi Anda Otomatis Anda Harus mengorbankan diri Masuk Itulah mas kawinnya Saya gak minta apa-apa Kalau Anda berkenan Silahkan Anda gak berkenan Banyak wanita lain Silahkan Anda cari sendiri Ini Umus Sulaim Akhirnya apa Dari segi dunia Beliau gak berlebihan Tapi sebagai seorang laki-laki Harus tanggung jawab Kata akhirnya apa Baik Saya terima Saya mau masuk Islam Yang penting nikah sama Antum Makanya Itu termasuk Niatnya Anda menikah Karena Islam Apa karena wanita Anda hijrah Karena wanita Apa karena Islam Masuk disini Hadis Fathul Bari Juz 1 halaman 22 Aslamat Umus Sulaim Masuk Islam duluan Siapa ibu Umus Sulaim Qobla Abi Tolha Sebelum Abi Tolha Fakhotobaha Maka melamarlah Siapa Pak Tolha Ha kepada Umus Sulaim Fakolat Maka berkata Siapa Umi Sulaim Ini sesungguhnya aku Koda aslam tuh Yaitu benar-benar Sudah masuk Islam Mas Abu Tolha Fa in aslam Tamaka Apabila masuk Islam Siapa engkau Pak Abu Tolha Tazawajat Maka aku akan menerima Lamaranmu Menyerahkan badanku Kekadamu Tazawajat Tazawajat Tukah Fa aslamah Maka masuk Islam Siapa Abu Tolha Begitu selesai masuk Islam Fatazawajat Hu Maka berkenan Menerima Menikah Siapa Umus Sulaim Hu Kepada Abu Tolha Fathul Bari Juz 1 halaman berapa 22 Kita lihat Kita lihat ya Abu Tolha ini Bapak Sudah sepuh Hidup di zaman Nabi Hidup di zaman Sohabat Abu Bakar Hidup di zaman Umar Hidup di zaman Sohabat Uthman Sesuai permintaannya Beliau minta sama Allah Agar beliau itu Sisa hidupnya Terus untuk berjihad Membela agama Islam Membela Nabi Terus beliau Akhirnya betul Dipanjangkan umurnya Beliau baru wafat Di zamannya Sahabat Uthman bin Affan Raja Allah Nah beliau ini Selalu ingat Firman Allah Yang diabadikan Termasuk Buka tafsir Asbabun Nuzulnya Al-Anfal At-Tawba At-Tawba Ayat 41 Infiru Udah kata mau Khifafau Watiqala Wajahidu Ayo bersama-sama Infiru Khifafau Watiqala Wajahidu Biamwalikum Wajahidu Wajahidu Sudah tua Dalam keadaan ekonomi Masih tanya jawab Siapa tahu Bisa silaturrahim Ketemu dengan teman Ada solusi Sambil berdoa Jangan di rumah saja Tambah panik Infiru Berangkat Masih ada waktu Paksakan untuk Salat jamaah Kalau dimumkinkan Mati Matilah di jalan Enggak apa-apa Mati dalam keadaan begitu Setelah beliau Selalu ingat Itu Al-Quran Surat Tawba Ayat 41 Yang disampaikan Melalui lisan Nabi Muhammad Beliau Selalu Bapak Kata anaknya Karena beliau minta Anakku Siapin Alat-alat Untuk perang Pedang Segala macam Tombak Panah Buat saya Saya mau berangkat perang Kata anaknya Bapak Bapak ini Di zaman Nabi Kan sudah berperang Membantu Islam Membantu perjuangan Nabi Nabi wafat Hidup di zaman Sohabat Abu Bakar Sampai Sohabat Abu Bakar Wafat Ikut berperang Sohabat Abu Bakar Wafat Astagfirullah Dari tadi Ini guru saya Kalau bisa kakinya Saya cium Saya cium Saya bingung Ketemu Kiai sama beliau Kiai saya banyak Tapi saya juga bingung Saya kalau ke rumah beliau Dia ambilin makanan Sama beliau Lah Dulu ada Kiai Adlan Di Surabaya Di Jombang Kayak beliau Kiai Adlan itu Kalau orang tebuireng Pasti faham Kiai Adlan Kiai Adlan Kalau ngaji begini Bisa hujan Kalau waktunya hujan Hujan Kita lanjutin Pelajaran Yang tidak mau zakat Yang tidak mau zakat Segala macam Di zaman Sayyidina Umar Bapak Sampai Sohabat Abu Bakar Wafat Sohabat Umar Wafat Sohabat Umar Wafat Waktu masih hidupnya Beliau ikut berjuang Begitu di zaman Ayatnya itu Tidak bau Tidak berubah Itu Sohabat Abu Talha Infiru Hifafau Wathiqalau Wajahidu Bi amwalikum Wa anfusikum Fi sabirillah Dhalikum Khairul lakum Inkuntum Ta'lamun Attaubah Ayat 41 Hubungannya dengan beliau Pertama tadinya niat Niat hijrah Niat menikahi Umus Sulaim Niat pengen wafat Dalam keadaan berjihad Mati dalam keadaan syahid Hubungannya dengan wahyu Dan niat Pertama wahyunya Bisikannya Lalu niatnya Dan betul sesuai permintaannya Nah Ini Sohabat Abu Talha ini Termasuk di dalam tafsir itu Banyak tafsir yang dibicarakan Diabadikan di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal Ayat 11 Ith yuwashi Kumun no'asu Amanatam minhu Yuwashi Oleh Allah dikasih rahmat Diliputi dengan Merasa ngantuk Merasa Ngantuk Jadi kalau bapak ngaji Sambil ngantuk Mudah-mudahan itu rahmat Dari Allah Maka kalau khutbah jum'ah Kan banyak itu Orang yang ngantuk banget Mungkin saking banyaknya Dia menerima nikmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Sohabat Abu Talha Lagi perang Ini Nabi Sohabat Abu Talha Di depan Nabi mau tengok Kata Sohabat Abu Talha Nahri Duna Nahri Nabi gak usah tengok-tengok Leher kami Bukan leher Nabi Kalau kami wafat Masih banyak gantinya Kalau Nabi wafat Masih dibutuhkan umat Biar kami duluan Beliau belakangan Mudah-mudahan beliau panjang umur Itu doa kami Akhirnya apa Ini Pak Sambil jaga Nabi Perang Uhud Sudah tahu di depan musuh Depan musuh Beliau pegang pedang Pedangnya jatuh Meretain Meretain Tereka meret Jatuh Diambil lagi Jatuh Diambil lagi Jatuh Kenapa Keyakinannya luar biasa Saya niatnya baik Bisikan yang sampai kepada saya Wahyu yang sampai kepada saya Adalah wahyu yang baik Dari Allah yang baik Disampaikan oleh yang terbaik Dan itu pasti hak Lalu apa Beliau yakin Kalau saya mati Mati syahid Sesuai permintaan saya Kalau saya panjang umur Perang ini menang Karena atas bantuan dari Allah Subhanahu Bapak berangkat ke sini Wafat Wafatlah Nah ada pelajaran dari Sohabat Abu Talha Tapi ini ruhsok Ruh Ruhsok Boleh dipakai Boleh tidak Nah Sohabat Abu Talha itu Pak Di akhir hayatnya Waktu beliau masih hidup Hadis Bukhari Hadis Bukhari Ini yang kami sampaikan Hadis Bukhari Boleh di cek Boleh di klik Boleh dibuktikan Hadis Bukhari Nomor 2828 Berapa? 2828 Hadis Bukhari Dari Sohabat Anas bin Malik Sohabat menceritakan Sohabat Bapaknya Yaitu Sohabat Abu Talha Kata Sohabat Anas bin Malik Bahwa beliau Kana Abu Talhat Perang terus meneruskan ancaman Sehingga beliau Sampai bulan Ramadan pun Beliau tidak sempat berpuasa Karena apa? Demi untuk kepentingan yang lebih besar Tapi Jadi La yasumu Fi ahdin Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Falamma Kubidoh Maka setelah Kubidoh Dipundut Diwafatkan An-Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Setelah Nabi Diwafatkan Maka beliau Tidak pernah Tidak berpuasa Lam arahu muftiran Kata Sohabat Anas Tidak pernah Sekalipun Saya melihat Bapak saya Tidak berpuasa Kecuali Illa Yawma Kecuali apa? Yawma Aydil Fitri Kecuali hari raya Kecuali Yawmal Fitri Wal Adha Dan apa? Idul Adha Dan tambah 11, 12, 13 Jadi dalam setahun itu Yang tidak boleh puasa Hanya berapa? 5 hari Aydul Fitri Aydul Adha Dan Ayyamu Tashrik 11, 12, 13 Makanya setelah disampaikan Model seperti ini Di Radio Rasul Hilang perbedaan Dulu kan semua ribut Puasa sawal ribut Puasa rajab ribut Ini dalilnya Anda mau bilang bid'ah Berarti Anda berani Mau mengatakan Sohabat Abu Talha Yang dijamin masuk surga Oleh Allah Melalui lisannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahwa beliau adalah Mubtadi Orang ahli bid'ah Padahal beliau adalah Badari Dijamin masuk surga Ada di dalam Hadis Bukhari Wah ini panjang ceritanya Sebenarnya Ini juga sebagai Bisa Senjata makan Tuhan Ini tidak pernah Dicontohkan oleh Nabi Tidak pernah Disabdakan oleh Nabi Puasa terus menerus Yang dilakukan oleh Sohabat Abu Talha Yang tidak Dicontohkan Nabi Tidak disabdakan Nabi Apa katanya? Bid'ah Oh tidak Menurut teori Imam Ahmad Kalau itu dilakukan oleh Sohabat Tidak bid'ah Oh kalau begitu Senjata makan Tuhan Berarti puasa dalam setahun Boleh terus menerus Karena Sohabat Abu Talha 24 tahun itu Tidak pernah Tidak puasa Jaraknya antara Nabi wafat Dengan Sohabat Abu Talha Di dalam kitab Fatul Bari Dan di dalam Hadis-hadis yang lain Setelah kita kelompokkan 24 tahun Coba bayangkan Makanya disini Tidak mudah kita Membit'ahkan orang Itulah bedanya Kalau Rasul Tidak mudah Bid'ain Yang ada Melurusin Di dalam Hadis Bukhari 1128 Berapa? 1128 Kata Siti Aisyah Kata Siti Aisyah Jadi kalau tidak Dicontohkan Nabi Tidak disabdakan Nabi Belum tentu Itu bid'ah Siti Aisyah Yang suka mengatakan Bahwa Tidak dicontohkan Tidak disabdakan Itu bid'ah Itu bukan Nabi Itu bukan sahabat Buka semua tafsir Karena saya sudah baca Itu bukan Nabi Tapi itu perkataan ulama Kalau Nabi itu aslinya Jadi itu satu Lalu Tentang Ini hubungannya bagaimana Kalau puasa Kan ada puasa Daud Tidak disabdakan Tidak disabdakan Tidak disabdakan Maka kamu puasa Maka kamu puasa bertahun-tahun Juga gak ada masalah Asli ini penjelasan Seperti ini Di dalam Fatul Bari Jadi La disitu Bukan tidak Tidak boleh Bukan tidak sah Bukan tidak Dianjurkan Tapi Untuk pilihan Jadi orang per orang Tidak sama Untuk pilihan Kalau ini La sawma Tidak ada puasa Kalau la seperti itu Banyak seperti Di redaksi Di dalam hadis Ada La solata ba'dal asri Riwayat dari Sohabat Abu Sa'id al-Khudri Ini sohabat Anas Ini sohabat Abdullah bin Amrin Ini sohabat Abu Sa'id al-Khudri La solata Ba'dal asri Tidak ada solat Sunnah sesudah Solat asar Aslinya Aslinya Yang tidak boleh itu Kalau mendekati maghrib Karena menurut Siti Aisyah Ini sohabat Anas Kami ulangi ya Ini sohabat Ini sohabat Abdullah bin Amrin Ini sohabat Abu Sa'id al-Khudri Ini Siti Aisyah Menyampaikan Siti Aisyah Menurut Siti Aisyah Nabi tidak pernah Tidak Solat sunnah Dua rokaat Sesudah solat asar Sirraw wa alaniya Sirraw wa alaniya Baik dalam keadaan Sembunyi-sembunyi Ataupun terang-terangan Hatta laki Allah Sampai beliau menghadap Bertemu Wafat Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Boleh cek Lima ratus Kami ulangi ya Lima ratus sembilan puluh Lima ratus sembilan puluh satu Lima ratus sembilan puluh dua Lima ratus sembilan puluh tiga Tambah lagi Seribu Namratus Tiga puluh satu Ulangi lagi Seribu Namratus Tiga puluh satu Ulangi lagi Seribu Enam ratus Tiga puluh satu Cek Jadi supaya apa Itu yang disampaikan Siti Aisyah Artinya apa Kalau begitu Oh berarti Nabi itu kodok Dari mana Nabi bilang kodok Nabi melampaui kita Solat gak pernah kodok Pernah itu Kalau ketiduran Dalam pengertian Gak seperti kita Jangan dikatakan Nabi Begitu solat sunnah Sudah asar terus Kodok terus Tidak Kalau ada tamu Pernah Itu Nabi kenapa Karena meskipun Nabi Inna fatahna Laka fatham Mubina Tapi Nabi itu Selalu tawaduk Selalu istighfar Selalu ibadah Kembali lagi Kepada asal semula Tidak mudah Mengatakan Bid'ah Kepada sesuatu Inilah contohnya Bagaimana Hadis Kembali lagi Jangan nanti Minta kami Untuk mengarahkan Kepada suatu kelompok Dukung suatu kelompok Kami kalau disuruh ngaji Ya begini Apa adanya Kembali lagi Ini hanya perkenalan Tentang wahyu Tentang niat Mudah-mudahan kita pasang Niat yang baik Kalau toh kita wafat Mudah-mudahan kita wafat Dalam keadaan Husnil Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil Barangkali begitu Nanti selanjutnya Mungkin kami salah Biar dijelaskan oleh Guru kami Kalau kami Siap menerima Penjelasan dari beliau Disalahkan di muka umum Kami terima Karena memang Guru kami Jadi Bapak Kalau mendengarkan Penjelasan dari kami Lalu mendengar Penjelasan dari guru kami Habib Husin Ambil yang Habib Husin Jangan ambil kami Ya begitu Itu dari kami Wallahu'alam Bissab Subhanakallah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah